Ketua Perwakilan Daerah DPD PAN, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menegaskan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. DPD Cirebon tidak mengikuti deklarasi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang mendukung Prabowo Subianto. Ketua DPD PAN, Kabupaten Cirebon menegaskan tetap akan memilih Ganjar Pranowo sebagai baca pres 2024. Ia menilai Ketua Umum PAN tiba-tiba mendukung Prabowo. Sementara hasil Rakornas PAN bulan Februari lalu sudah mengarah dukungannya ke Ganjar. Ia mengaku kaget ketika Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mendeklarasikan pendukung Prabowo secara tiba-tiba pada minggu lalu. Pasalnya, nama Prabowo tidak kuat, bahkan tidak muncul saat Rakornas Februari lalu. Jadi, menjabat sebagai rupa partai, Ketum pun tahu bahwa saya ini sejatinya adalah orang Ganjar Pranowo. Saya sebelumnya adalah Ketua Relawan Ganjar Pranowo. Jadi, tidak ada permasalahan subtansil ketika Ketum harus memfonis saya bukan pendukung Prabowo. Karena kita dipilih menjadi Ketua Partai, awalnya sudah tahu bahwa saya ber-DNA Ganjar Pranowo. Sementara itu, Sekjen PAN, Edi Suparno menyebut, sudah mengetahui sikap politik DPD PAN Cirebon yang berbeda di Pilpres mendatang. Sekjen PAN meminta semua kader PAN memenangkan Prabowo Subianto sebagai baca pres 2024. Kumpah Prabowo Subianto menjadi capres yang bersangkutan telah menjadi tim relawan pemenangan dari Pak Ganjar Pranowo. Sehingga kami memaklumi pernyataannya. Tetapi, perlu kami sampaikan dan tegaskan di sini, ketika partai sudah memutuskan arah politiknya di Pilpres 2024, seluruh pengurus, seluruh kader tidak lurus dengan keputusan partai.